Woi, woi, woi Sebelum kalian nonton my video Jangan lupa subscribe Tekan tombol merah di bawah ini Karena subscribe itu gratis Tinggal pencet Aku hitung mulai dari sekarang One, two, three Thank you And let's go in my video Welcome back to my youtube channel Kali ini aku punya segmen baru Yaitu segmen Brita Jadi segmen Brita Ini aku bakal mengundang Salah satu orang Yang bisa memotivasi kita Kalau kalian penasaran Tetap tonton Pasti orang ini Nggak Nggak asing lagi buat kita Apalagi pecinta sepak bola Pasti semua orang tahu Siapa orang ini Ini salah satu bintang tamu Hari ini Yang bisa memotivasi kita Kita panggil aja sekarang Bagus Kavi Halo sekarang Inilah bintang tamu kita Bagus Kavi Bagus Kavi Ex tim Nasu 16 Sekarang juga main di klub Barito Putra Guys silahkan Say hello dong Hai Halo semua Halo semua ya Oke Gus siap Aku bakal Tanya-tanya Terus Juga kasih pertanyaan Dari netizen Juga banyak yang tanya Udah beberapa aku pilih ini Oke siap Langsung aja pertanyaan ke Pertama Dari Yang nggak bisa dilupain Ketika bangkit dari cedera sih Ketika itu saya mengalami cedera Dan bisa apa bisa dikatakan Cukup lama Setengah tahun Dalam 6 bulan Apa Nggak Main bola Terus kita terapi Eh saya terapi Terapi Yuk next question Dari Mita Zen Hal apa yang membuatmu marah ke kembaraanmu Bagas Mungkin Setiap hari kali Oh iya Aku kalau punya cuplikannya Nanti aku kasih Aku sering Sering lihat dia berantem Ya itu seru Setiap hari kayaknya Masalah apa aja Pokoknya beda pendapat Iya beda pendapat Kita berantem Apa aja Pokoknya Apa aja yang berbeda argumentasi Pasti itu berantem Pokoknya lah Pokoknya lah Kok ini Gulat lah Lu tuh lah Aku sering dulu aja Mesti tak rekam Kasih cuplikannya Seculik Kepulah Kepulah Abang Bagaimana Anggilan Yoga Om Belum 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 Oke next Eee Pertanyaan dari Enana Najma Enana Najma Kapan mulai kenal Brilliant dan Diamana Dan dimana Nah Waktu pertama Belum Asb 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 Enana 90 tahun orang kita dari kecil dari 10 tahun tuh udah bareng-bareng sampai sekarang bisa pernah satu tim sampai di timnas juga bareng-bareng jadi bukan berarti kita tuh bareng-bareng tuh bukan gak mau kumpul sama yang lain ini klanifikasi juga ya sering di DM katanya kita gak mau sama main yang lain ya padahal kita tuh emang udah kenal dari dulu kita berteman sama yang lain ya berteman tapi kalau sama Bagas-Bagas ini emang emang paling deket oleh kita akan dari dulu dari kecil dari kecil banget umur 10 tahun bayangin umur 10 tahun kita udah kenal itulah sampai sekarang Oke lanjut pertanyaan selanjutnya dari pati pati nama underscore Adi perasaannya main di barito makanan apa yang paling disukai di Banjar perasaannya pasti senang lah apa main di barito putra dan semoga bisa memberikan yang terbaik yang terbaik buat barito putra dan makanan yang paling disukai di Banjar itu soto khas Banjar enak yang ada soto gak tau namanya tapi itu tempatnya kayak di emang 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 kayak di maknyus-maknyus peraw gitu lah jadi kayak di atas sungai itu kayak ada apa ya kayak ada tempat makanan gitu komen aja di bawah kalau kalian tau komen aja di bawah komen orang Banjar itu enak banget di daerah mana sih aku gak tau juga kemarin sempet main di Banjar juga itu sempet nyobain emang enak maknyus enak ilur lanjut pertanyaan ke berapa ini ya ke enam ya ke enam dari Faradisa underscore momen paling membahagiakan bersama Bagus Kavi kamu apa aku begini ya ya udah lah kamu dulu aku momen paling membahagiakan ketika kita juara FF16 lah itu sangat bahagia kan sekali apalagi sama berjuangan damah apalagi teman-teman wah jutaan orang Indonesia itu aku sih sama bisa sama-sama juara sama apa ya teman seperjuangan lah bisa membawa mimpi dari kita dari kecil itu ee ee seakan-akan terwujud lah emang terwujud sih tapi kan masih belum sempurna kita kan targetnya masih panjang kita jadi kita waktu itu juara di di tanah jawa lah iya ditonton beribu-ribu orang terus ee bagus juga momen terbaik best player enggak 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 eh 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 pokoknya ya kalau kalian ee merasain pasti nggak bisa dirasain tuh kalau kita masuk 8 tuh kayak enggak 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 nampak enggak nampak ini enggak nampak rumputnya hahaha 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 saking banyaknya banyak banyak orang itu nggak nyangka sih semuanya apalagi bisa bisa juara terus didukung banyak orang ya pokoknya enak sih ayo lanjut pertanyaan selanjutnya guys buat eh dari sepia stari buat brilian sama bagus pernah gak ada kritik paling sedih terus caranya bangkit gimana pastinya pastinya ada namanya roda keinggipan lah justru justru dikritik itu penting huk are kok penting lah jadi kita tahu kesalahan kita masing-masing ya jadi ya tahu sendiri lah tapi intinya jangan baper sih jangan terlalu dibutin kalau kritik kan jadiin motivasi motivasi justru kita kalau dikritik tuh ayo maksudnya dalam diri kita tuh ingin membuktikan kalau kalian tuh nilainya salah jadi kita malah kita malah termotivasi jangan malah malah kita ngedown kalau-kalah dikritik nah itu udah lagu lama lah lagu lama udah kalau sama kayak gitu ya tinggal kalian sendiri mau maju apa nggak introveksi diri lah yuk 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 apa yang membuat membuatmu itu ingin sukses apa motivasimu apa yang ingin dikatakan ya pastinya melihat kedua orang tua aku bangga sama anaknya pasti itulah tujuan aku sukses jadi mau gimana pun membahagiakan orang tua lah oh berarti tujuanmu aku ingin membahagiakan orang tua dengan cara sepak bola intinya itu sih membahagiakan orang tua dengan cara sepak bola ya aku sih selalu di aku juga sama aku juga pengen banggaan orang tua dengan cara sepak bola gitu terus kita juga kalau kita punya kesibukan di umur segini kan jauh dari hal yang negatif kan iya masuk lor masuk lor wena yuk aku punya pertanyaan lagi Gus kasih motivasi kasih support buat viewers aku pastikan dan nonton kan banyak apalagi bagus kafe bintang tanginya dikasihlah kata-kata motivasi biar orang lain disana yang ngeton atau apa bisa bangkit lagi selalu berusaha jangan pernah menyerah putus asa dan semangat terus seapap bisa untuk kata-kata guys dari bagus kafe terus berusaha dan putus asa tetap tetap lakukan keep going ya keep going oke selesai sudah pertanyaannya ke bintang tamu kita bagus kafe tapi eks pemain timnas U16 dan otw timnas U19 amin ya Allah oke bye eh seh 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 tapi gak si doh jangan lupa like komen sepret apa? karena sepret jalan nih re sepret sepret dan jangan lupa follow instagramnya bagus kafe di bawah awish ya bye